Halo guys, kita akan mempelajari jenis-jenis map dan kegunaannya Bahan-bahan dan bentuk map beraneka ragam tergantung dengan jenisnya Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa jenis map itu amat beragam guys Kegunaannya pun demikian Barangkali kita ada yang belum tahu juga bahwa jenis map itu bukan hanya satu atau dua saja Melainkan ada beberapa Biar lebih tahu akan hal itu Coba mari kita cek jenis-jenis map dan kegunaannya berikut Pertama guys, map folio Di antara beragam jenis map yang ada Map folio menjadi map yang paling sering digunakan oleh banyak orang Biasanya map folio ini terbuat dari kertas karton yang berukuran cukup tebal Bentuknya pun persegi panjang Serupa dengan bentuk lembar kertas folio namun agak lebih besar Map folio dibuat secara khusus agar pengguna dapat mengambil atau mengeluarkan berkas dengan mudah Jadi kita perhatikan terdapat daun penutup pada setiap sisi yang terletak di bagian map folio Fungsi daun penutup tersebut adalah untuk menahan atau menopang surat yang berada di dalam map folio Dengan begitu surat-surat yang disimpan tidak akan terjatuh atau tercecer ke samping guys 2. Map Amplop Jenis map yang satu ini dikhususkan untuk kegunaan pengiriman surat via pos Bentuk map amplop berubah persegi panjang dan berwarna coklat Di setiap pinggir surat terkadang ada garis-garis spiral yang berwarna merah biru Terdapat juga tali pengikat agar berkas yang berada di dalam map amplop tidak mudah tercecer atau keluar Akan tetapi ada juga map amplop yang tidak menggunakan tali pengikat guys Melainkan lipatan di salah satu bagian sisinya saja Apabila dibandingkan dengan map folio Bahan dasar map amplop cenderung lebih tipis Hal itu dibuat seperti demikian Supaya beban map amplop tidak terasa berat Berikutnya Map Snell Hector Map Snell Hector Memiliki bentuk serupa dengan sampul buku yang ada dan map folio Namun terdapat ruas yang keras di bagian tengah mapnya Pada bagian keruas itu terdapat setangkai pengikat yang menempel untuk mengikat berkas Benis map ini ditujukan untuk penyimpanan berkas-berkas aktif dan pasif Maksudnya kita dapat menggunakan map Snell Hector untuk menyimpan berkas dalam jangka waktu yang singkat maupun lama Perlu diingat bahwa berkas yang ingin disimpan di dalam map ini harus diberi lubang terlebih dahulu Dengan perferator atau alat pelubang kertas sebelum diikat 4. Map Folder Map Folder adalah jenis map yang bentuknya unik dan berbeda dibandingkan dengan map lainnya Map Folder terbuat dari bahan plastik yang lebih bening sehingga pengguna dapat melihat isi map folder Selain itu map folder tidak memiliki daun penutup, pengikat, atau ruas yang keras Map ini hanya memiliki lipatan pada salah satu bagian sisinya saja Jika map amplop memiliki lipatan pada sisi kanan atau kiri map Map Folder tidak demikian Lipatan map folder terletak pada sisi atas atau bawah Serta terdapat kancing untuk menutupi amplop ini Biasanya map folder digunakan untuk menyimpan berkas sekaligus melindunginya dari tumpahan air 5. Map Ordner Merupakan map berukuran besar yang mirip map snailhacker Sehingga map ini kerap kali disebut sebagai map snailhacker versi besarnya Ukuran punggung map Ordner dapat mencapai 5 cm atau sekitarnya Sementara itu setiap sisi map ini terbuat dari bahan plastik padat keras Alhasil map ini pun lebih kaku dan bentuknya lebih beresiku Oh iya, kalau map Ordner menyerupai map snailhacker, map ini tidak menggunakan pengikat Melainkan penjepit yang terbuat dari besi, arsip ini pun digunakan untuk menyimpan berkas atau dokumen yang banyak 6. Map Kantong atau Zipper Bag Map Kantong atau Zipper Bag adalah map yang memiliki rupa bersegi panjang Dan bagian atasnya diberi restrating Serta map ini terbuat dari bahan plastik bening atau plastik bercorak Berbeda dengan map lainnya, map kantong pun dibuat dengan bahan yang lebih elastis Sehingga kapasitas muatannya lebih besar Bahkan kita dapat melihat bagian tengah map ini menggelembung Makanya tidak heran bahwa map ini pun disebut zipper bag atau tas beresrating 7. Map Kantong atau Hanging Folder Map Kantong atau Hanging Folder adalah map yang memiliki spesies penggantung Agar dapat menggunakan map kantong, kita harus memasangnya terdiri dahulu pada dinding atau bidang datar vertikal Setelah itu kita dapat menaruh dokumen atau berkas map kantong tersebut Map ini populer digunakan hanya untuk kebutuhan penyimpanan file yang berada di kantoran atau rumahan saja Oleh karena itu, map kantong tidak tepat apabila dibawa kemana-mana seperti map lainnya Itulah guys, macam-macam map dan penggunanya yang dapat menjadi referensi kita semuanya Terima kasih guys, penjelasan ini semoga bermanfaat Sampai jumpa